Intro Hai, balik lagi bersama gue Verlin di channel Verlin House Jadi, pada video kali ini, gue akan merection beberapa video yang gue temuin di media sosial Oke, gak usah banyak bahasa basi, langsung saja kita ke videonya, let's go Oke, jadi pada video yang pertama, ini memperlihatkan ada sekelompok remaja cewek yang sedang membuat sebuah video tiktok ya Yang sedang joget-joget tiktok Nah, tapi mereka gak sadar kalau misal di belakang salah satu cewek itu terdapat sebuah penampakan berbentuk wajah yang sangat menyeramkan Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kalian lihat video ini Intro Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah video itu memang real penampakan hantu atau video itu hanya kayak kebetulan saja Misal ada orang lewat atau ada orang lihat gitu, tapi mukanya gak jelas Karena disini juga kondisinya malam ya Jadi ada kemungkinan kalau misal itu memang wajah orang dan kelihatannya gak jelas di kamera Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya Oke, jadi pada video yang selanjutnya ini, ini memperlihatkan ada seseorang yang sedang nongkrong katanya Nongkrong dan orang itu sedang berada di dalam rumah Dan pas orang itu mau, mungkin mau keluar ya Itu dia melihat ada sosok pocong yang sedang berdiri di depan rumah temannya Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kalian tonton video ini Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah video itu real? Atau video ini hanya settingan aja? Biasanya juga ada yang kawan yang iseng kan? Tapi kalau menurut gue, ini kayaknya emang video ini emang real penampakan Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian wajib memberikan pendapat di kolom komentar Oke, langsung saja kita ke video yang selanjutnya Oke, jadi pada video yang selanjutnya ini, ini memperlihatkan ada seseorang yang sedang melihat rekaman CCTV Dan di dalam rekaman CCTV itu, terdapat kayak pocong yang sedang menggoyang-goyangkan badannya di sebuah ruangan Tapi anehnya, pas waktu seorang ini merekam atau merekam ruangan itu menggunakan handphone Itu sosok pocong itu nggak ada, bro Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kalian tonton video ini Bagaimana menurut kalian? Apakah video itu real? Atau hanya settingan aja? Kan bisa jadi juga kan, kalau misal CCTV itu error gitu Kita kan nggak tahu, ya kan? Nah, tapi kalau menurut saya, ini bisa jadi real gitu, penampakan asli Karena ya, waktu si seorang ini merekam tempat itu pakai handphone Itu di handphone nggak ada gitu, bro Sosok itu Jadi dia cuma tampil di CCTV doang Jadi kayak, kayak real gitu Oke, langsung saja kita lanjut ke video yang selanjutnya Oke, jadi pada video yang kali ini Ini memperlihatkan ada seorang yang sedang merekam kelinci di depan halaman rumahnya pada malam hari gitu Nah, nggak sadar mungkin ya orang ini Pas dia merekam kelinci tersebut Ada sosok yang mengerikan, bro Di sampingnya Itu ada kelihatan jelas kayak Kaki berjalan tanpa badan Dia pakai celana putih panjang Oke, kalian bisa lihat video ini Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah video itu memang real, penampakan Atau settingan aja Zaman sekarang kita kan nggak tahu ya Karena zaman sekarang juga bisa di-edit Atau, ya pokoknya konten creator itu pasti orangnya pintar-pintar Soal ngedit Ataupun soal mencari ide gitu Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar Oke guys, jadi mungkin sekian saja video dari gue Gue Ferlin Bye-bye